oke jumpa lagi dengan cahaya variasi mobil hari ini kita ada upgrade android dhd 7 in ini review nya ya banyak yang nanya ke saya kalau android 9 in dhd itu katanya android dhd itu kurang bagus ya karena ram nya 1 tapi untuk harian menurut saya pribadi cukup ya bosku mari kita simak review nya ini android nya seri 7001 dhd 7001 dhd 7001 layarnya sudah ips nah dan sekarang kita coba ini untuk tampilannya ya tampilan tampilannya dhd ini bisa dirubah-rubah tampilannya itu yang pertama yang kedua untuk dhd ini ini spotify di download juga sudah bisa radionya juga bagus ya penangkapan radionya kita coba ya ini kita terpasang di honda freed ya kita pasang di honda freed ini untuk jaringan radionya ini ini untuk radionya ya untuk radionya ya lumayan bagus bosku radionya terus untuk jaringannya ini ramnya satu ya untuk ini kita cek di sini nah ini ramnya 1 per 16 ya di sini storage memory ya lalu coba kita buka Google Chrome ya boleh di-zoom sedikit eh ini untuk di ketika buka YouTube nih kita clear lagi kita clear dulu ya kita hapusin dulu semua coba ya kita hapus dulu semua coba masuk YouTube YouTube nya untuk pemakaian harian DHD lebih baik lewat Google Chrome sama aja bisa setel YouTube biar enggak naik versi maksudnya seperti itu bosku ya ini bisa dipostein juga setelah itu kita coba mapnya ya kita coba mapnya ini langsung bosku ya langsung keluar ya ini pas banget juga untuk ya geser-geser sedikit wajar ini juga bisa split layar nah seperti ini bosku split layarnya loading ada hanya untuk pemakaian sehari-hari menurut saya cukup lah ini juga udah support video out udah support video out jadi enak juga ya bluetoothnya juga udah versi 4.0 ya udah banyak pilihan nah kurang lebih seperti itu bosku ya untuk Android ada ini selebihnya silahkan kontek cair variasi di 08212 977 2221 GASKER selamat menikmati selamat menikmati